oke kembali lagi jadi di video kali ini kita akan kita akan belajar bagaimana untuk melihat partisipasi dan kepemilikan investor asing di ISG khususnya di ISG khususnya melalui data OJK jadi mungkin beberapa orang atau saya pun pernah share partisipasi asing dan kepemilikan investor asing di ISG sekian persen nah dari sharing data itu muncul banyak pertanyaan pak datanya lihat dari mana saya sendiri ngambil datanya dari otoritas jasa keuangan atau OJK jadi di OJK ini kita semua bisa lihat datanya secara real kita semua bisa lihat datanya secara langsung mulai dari saham obligasi reksadana sukuk dan segala macam semua bisa lihat tapi untuk fokus kita itu fokus kita akan melihat mengenai investor asing di instrumen saham nah oke jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah kita harus buka website nya OJK tentunya buka aja ojk.ku.id nanti masuk tampilan seperti ini nah disini kita pilih masuk data dan statistik data dan statistik lalu kita masuk ke statistik pasar modal oke kita klik aja nah disini akan muncul statistik mingguan mingguan pasar modal April Maret Februari Januari dan seterusnya nah yang paling update tentu yang paling atas April jadi data ini keluarnya setiap seminggu jadi setiap seminggu data ini keluar setiap seminggu data ini keluar disabar aja yang minggu ke 2 minggu ke 2 April yang 13 sampai 17 ini belum keluar datanya ditunggu aja saya pun gak tahu keluarnya kapan oke kalau udah di klik aja kalau udah di klik nanti akan muncul seperti ini statistik mingguan dari otoritas jasa keuangan pasar modal 6 sampai 9 April 2020 oke kita scroll ke bawah nah ini ada ringkasan tahun ini pergerakan saham seperti apa lalu untuk obligasi seperti apa saya zoom nah saham udah berapa banyak yang IPO dan segala macem semua ada disini nah semua ada disini nah selanjutnya kita seret seret nah ini daftar isinya kita scroll scroll daftar isinya nah data summary udah daftar isi ini ada IHSG ada kapitalisasi perdagangan saham berdasarkan jenis pasar berdasarkan jenis efek perkembangan indeks sektoral dan lain-lain nah yang untuk investor asing itu ada di poin ini rekapitalisasi nilai perdagangan saham berdasarkan tipe investor jadi berdasarkan tipe investor selanjutnya ada juga komposisi kepemilikan efek nanti ada juga di bawah nah sekarang kita ke bawah dulu ke halaman 7 berarti kita scroll aja ke bawah ini ke halaman 7 ini rekapitalisasi lalu ini rekapitalisasi juga jenis efek ini indeks sektoral ini perkembangan indeks perkembangan kapitalisasi pasar nah ini rekapitalisasi nilai perdagangan saham berdasarkan tipe investor berdasarkan tipe investor jadi disini dikasih tahu semua datanya dari 2015 2016 2017 sampai 2020 itu dikasih tahu nah ini ada total nilainya contoh misalkan sepanjang 2019 nah ini sepanjang 2019 itu ISG itu ada transaksi sebanyak berapa nih kan kali 1 miliar berarti nolnya 9 berarti 2.000 triliun ya 2.000 triliun 2.230 triliun jadi transaksi di ISG 2019 ada 2.230 triliun 2.330 triliun dengan komposisi domestiknya sejumlah ini mungkin sekitar berapa sekitar 3.000 3.000 triliun jual belak-balik lalu ada asing segini dengan partisipasi net9 netbuy asingnya 49 jadi sepanjang 2000 eh netbuynya jadi sepanjang 2019 investor asing itu membukukan pembelian sepanjang 49 triliun 7.2.019 49 triliun 49 triliun lalu kontribusi nah kontribusi ini yang sering kita kenal dengan yang namanya partisipasi jadi partisipasi nah ini dapat angkanya dari mana ini saya sudah simulasikan di excel nah jadi nah kita bisa lihat kita tahu bahwa pada 2019 investor lokal itu beli 1.482 triliun dan jual 1.532 triliun triliun nah oke dengan total transaksi investor lokal itu 3.000 triliun sedangkan investor asing totalnya 1.400 nah partisipasi itu didapat dari mana nah partisipasi itu ya didapat dari total investor dibagi jumlah transaksinya jadi jumlah transaksi jual beli bukan hanya jumlah transaksi jual beli jadi kalau partisipasi lokal ya lokal transaksi berapa dibagi sama jumlahnya berapa dapatlah angka 67,58 nah ini 67,58 begitu pun yang investor asing sama oke nah selanjutnya di bawahnya ini ada ada statistik bulanannya jadi misalkan bulan Maret per bulan Maret ada transaksi berarti ISG sudah ditransaksikan sebesar 166 triliun 166 triliun ini ISG untuk bulan Maret saja sedangkan untuk bulan April sudah 50 triliun nah kita geser ke kanan partisipasi asingnya pada bulan Maret itu 44% nah bulan April baru 37% selanjutnya ini ada statistik mingguannya jadi 6-9 April ini berapa asingnya masih 34% juga jadi kurang lebih seperti inilah data OJK untuk lihat partisipasi investor asing jadi di data OJK sebenarnya lengkap kita bisa lihat nah selanjutnya apa ini sudah partisipasi selanjutnya adalah kepemilikan jadi selanjutnya adalah kepemilikan jadi kepemilikan itu berbeda dengan partisipasi kalau partisipasi itu bicara transaksinya sementara kalau kepemilikan bicara soal ya kepemilikan sahamnya dimiliki oleh siapa yang pasti ada dua pihak asing dan lokal asing dan lokal nah asing dan lokal ini dipecah lagi jadi asing itu ada asing dan lokal itu ada masing-masing berapa nih 9 pihak ada CP CP itu corporate ada ID itu individual MF ini mutual fund reksadana SC sekuritas IS itu saya lupa apa PF PI FD dan OT jadi apa jadi investor asing ini secara total di IASG di equity di equity di IASG itu memiliki berapa nih satuannya miliar juga harusnya ah iya satuannya miliar juga jadi kepemilikan investor asing itu mencapai 1411 triliun dengan komposisi ini ada corporate segini ada individu 5 5 5 triliun lalu ada mutual fund ada sekuritas ada dana pensiun atau pensiun fund dan segala macem sementara investor lokal corporate nya 700 700 triliun investor retailnya ada 306 triliun ID investor individual jadi hampir 30% hampir 30% kepemilikan IASG itu dikuasai oleh investor individual sementara berbeda kalau investor asing investor individualnya cuma 5 triliun kecil banget dengan total 2,2798 triliun seperti itu ini kepemilikan efeknya investor asing menguasai menguasai investor asing 1014 11 triliun sementara investor lokal hanya 1387 triliun nah ini ada keterangan di bawah nih CP korporasi ID individu MF reksadana SC sekuritas IS insurance PF itu pensiun fund dana pensiun lalu ada FI institusi keuangan yayasan dan lainnya seperti itu jadi kurang lebih beginilah cara melihat data kepemilikan dan data partisipasi investor asing di statistik OJK jadi bagi Bapak Ibu yang kemarin-kemarin nanya Pak Franz data partisipasi asing di ISG liatnya dimana data kepemilikan asing di ISG liatnya dimana ya liatnya disini di data OJK data ini keluar mingguan mungkin 2 minggu sekali keluar 2 minggu sekali keluar jadi bisa dipelajari juga ada tanya silakan selain saham pun ada bond ada reksadana ada write ada waran juga seingat saya dan dan lain-lainnya jadi bisa dipelajari aja bisa dilihat-lihat sendiri kurang lebih kurang lebih itu ada statistik IPO juga disini ada statistik IPO juga dilengkap semuanya seperti itu jadi kurang lebih kurang lebih itulah kurang lebih itu yang mau saya bagikan mengenai cara untuk melihat partisipasi dan kepemilikan investor asing melalui data dari otoritas jasa keuangan semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati